Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ceritanya saya Jogja lor Bantul 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 Saya hari ini mau bertemu dengan Mbak Viana Sangar Kiwang Sangar Mbak Viana Ini seorang Celegram Lab Streamer Ini Saya getahunya dari video Ambyar Mak Millar Dari Boy Gang Ini saya DM Tiba-tiba Balis Saya ku iseng lor Iseng Mbak Viana apakah mau berkolaborasi di youtube saya, youtube kecil yang viewernya naik turun ini apakah mau mbak Viana bingung ini apakah mbak Viana gelem eh tiba-tiba mau mas, dimana mas, kapan sekarang mbak, saya mau balik nanti ke Surabaya, oke mas jam lima ya ketemu di kafe nah ketemunya di kafe ini lho kafe mampir kafe dan apa ini temunya di tempat ini nah ini tempatnya lho jadi ini saya lagi nunggu mbak Viana datang mbak Viana masih ini ada showrun apa ini, ngering ngerambut lho lho apa ini, ya sekuji itu menipu mbak Viana udah datang kita sudah ngonten tadi sudah ngonten sama mbak Viana terus, ya seki ini, soalnya ini opening apa, 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 mbak Viana eh, anak musik copyright, copyright anak musik copyright pula buat youtube itu ada mbak Viana lho mbak Viana ya terima kasih sudah mau mendatangiku asoi mbak Viana asoi mantap mbak Viana abis ini mbak Viana mau pulang pulang Arbok jalani suruh mak nanti ah, mbak Viana mulai dari mbak mbak Viana ini sampai ngadir, mbak .. mbak Viana mbak Viana iya iya pasti mau oke, anak musik nih copyright, copyright, anak musik musik lho lho kayaknya tel musik tiktokan jadi ada musik copyright nanti YouTube saya jangan mendekat ke situ loh tiktokan loh musik itu kok ini moga-moga nggak copyright moga-moga nggak copyright lor asoi yes tak pamit mbak Viana ini mau balik ke sur baja tapi mau ke Jiroluger Mas Mukti dulu mbak Viana ada musik nih lor musik lagi musik mbak Viana mantap mbak Viana dari sini saja mbak Viana daripada copyright Oke lor terima kasih sudah mau mengikuti video ini tadi saya bikin dua konten sama mbak Viana yang pertama adalah konten ini ngawur random yang kedua adalah ngobrol-ngobrol diptok bareng mbak Viana tapi pertanyaannya rung tak siap loh jadi ngalir way oke mantap 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 asoi ini kukus weh anu mbak dia ada sampai ndak anu mbak enggak tenang wah panik dia sama-sama mbak muncul terus di beranda tv-nya gimana gini-gini 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 apa yang mbak Viana banget aku enggak enak separuh nih mbak Viana oke tapi kan weh ini apa itu mbak centang biru centang biru warikus ngawur mbak Niko pengen centang biru tau aku nikimu jauh foto sana ngeri biru 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 jadi ini mbak jadi pemalu dia ada sampai anu tangannya di Bondo Oh biasa nih kakan pola mbak ya Allah sing biasa noloh Hai mbak Viana masih nyantai kok masih ngopi ngopi ngabur Ngga ngobor singg madeh jatah siwangi nemak ayo salah cene enggak boleh serius tapikamengmbok gu showni mnya apa ramasuk mbak ya ramasuk mbak jujur ramasuk 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 orang lepu udah mau ngiwok sing santai lolo ngecuk ngecuk cari perhatian mbak ada sampai pengen jadi aku eleng buju dong udah 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 meninggal anaknya dua yoyo gara-gara sama dia kan mohon maaf mbak berkekurangan untuk pendapatan mohon maaf berkekurangan terus anaknya itu ada tiga waktu itu di ruang tengah tuh kan karena kekurangan ini duitnya mangan nangel mbak di ruang-ruang tengah itu ada roti kue gitu itu satu keluarga belum makan terus sama anak yang pertama itu diambil rotinya dimakan sama otong ditekek udah ngomong temannya remangan kalau sebab cupuk mbak kaya bisa sih anaknya gini anaknya gini karena sakit harus sakit itu mah mbak gujur anak kok tapi lucu dong mbak bapak titekek lho gara-gara bacingan bapak remangan kalau sebab nganu lah kak ngutek jadinya bapak kak ngutek lho nomi anaknya kaya titekek lho mati ya mbak cucu kok kak nambah pun cuman ya ga? nah mbak Vianna ini single bro satu mbak ronda sesar lagi, ronda sesar anak si C iya weh ronda sesar anak satu umur telur likur no telur likur ronda anak si C C sesar hmm bayang no bayang no aku kak tau mela pun nangguni Zara bro kak wani ngomong-ngomong bro gimana maksudnya? wah gak mau gak ini nunggu nambah dendana mbak Vianna langsung drop ya aduh bayaranku ngisir umr aja wani wani nih mendekati mbak Vianna mbak Vianna iya setirku lurus dulu gurung bunder mbak Vianna nya ga milih nunggu ya mbak Vianna yang penting nyaman deh yang nyaman ya kan gak tudanan kan ya nyaman hahaha maksudnya maksudnya bayar nyanyi tau mau tinggal lah mbak Vianna aku arat juga loh mbak tapi gak masuk terus ngomong sing lurus-lurus ya loh Har mbak Vianna mbak Vianna kok mbak Vianna masih lereng habis ini konten aku seneng ya mbak Vianna aduh seneng ya mbak Vianna aduh seneng mbak Vianna ya Allah kok mau mbak saya ajak konten terimakasih banyak mbak sumpah saya mau tau kan menambah saudara menambah temen terimakasih tapi kaget lah aku tadi iseng-iseng loh ngechat mbak Vianna mbak Vianna mau gak collab buat youtube aku tolong, tolong gitu aku mbak Vianna siapa yang gak mau dengan mas Nopek gitu diajak collab sama mas Nopek apa nih tembak mbak ngini gitu loh kalau collab sama yang lain kan proper kamera aku mau ngini loh mbak lu apa ya kan lu ya mbak ngini direkam-rekam gini kan bodoh ya bodohnya pri pun kan kamera niat ya tinggal niat ya tapi terimakasih banyak mbak mau kaget tau aku yang ngomong sampe mas Teng ya coba ngechat-ngechat mbak Vianna sebelum pulang ke Surabaya ya Alhamdulillah mau mbak oh balik ke Surabaya ini sih habis ini balik mbak surabaya gimana kaget surabaya berapa jam ya berapa jam mas Teng empat jam ya empat jam mbak Vianna deket lah empat jam deket tiye seh apa nih kan surabaya kan ngana tau apa sih emang surabaya si ancuk kan ngurus ya Vianna udah aku keter dong sumpah aku menderita dong ojo mbak anak aku aku ngomong soteng-soteng aneh-aneh sini aku yang pegang wey keter aku wah keter keter deg-degan deg-degan coba dirimu ya aduh gak kuat tau mbak Vianna sudah didatengin ya sudah didatengin ya terima kasih terima gitu loh hmm Alhamdulillah Alhamdulillah habis ini mau kemana mbak Vianna habis ini belum tau kemana karena bingung gak punya ayang aduh gak punya bingung 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 gak punya ayang kalau gak punya ayang bingung mau kemana langsung tak nih sok-sokan sombong apa benda-benda musim gak punya ini tunjukkan cara mendekati perempuan kan mau lawas-lawas harta kekayaan apa aku gak bisa minta sombong cepat first impression ini cepat bbjs bbjs lawarang loh ini bbjs kayak apa mas tau kayak yang beda mbak kayak yang beda kayak bbjs kan tunda tak membayar loh orang bayaran ditangani bbjs yang bener-bener oleh santunan langsung ini kado awal ini tuh kita putus ini ben mbak Viana loh wah mas otong ini selain bertanggung jawab juga hartanya banyak lihatlah buku materi udah apa yang paling berpengaruh barang-barangmu ada dompetnya buka-buka berapa isi dompetmu ben mbak Viana gak cepat loh set 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 gak ada ini apa ini keplek tuh wess film mbak dulu wess pamer 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 deh ketabak mbak ya ketabak tiba-tiba film dulu wah wah dia kan mau mau suti pukul aneh mah nanti kawal hahaha mau tayang soalnya film larat ada lah satu scene yang penting ada disitu ya ada di film itu ya karya mas bayi sekat wess nyempet-nyempet cendeng besar bener bener gokil 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 ayo langsung mosek tuh bentar tuh ini di luar pan ini gua ngajak pak Viana ini di luar mbak cek ini ngawur ya pak wani-wani ini loh ya urusan gue tuh hahaha wani nih ngecek di luar mbak Viana gak bro gak berani gak berani karena mbak Viana orangnya baik gitu loh aku orangnya tidak baik ya jadi ya takut mengecewakan Ruh sudah sana mbak Viana masih HP ya nanti habis ini kita ngonten mbak Viana tapi kisah poti konten ini 5 menit ya enggak apa-apa tapi kita upload mbak siap-siap gak apa-apa lost nanti kita apa namanya sakset apa podcast tiba-tiba podcast sakset mbak Viana persiapan saya tapi tapi dirimu tahu enggak tempat ini itu yang milih mbak Viana mbak Viana ngapun tembak repoti sepertinya ini karena terdekat dari rumah dan menurut aku juga nyaman nyaman aku kaget mbak sumpah demi Allah kaget soalnya kontenku nge-wower kontenku yang kayak gini mbak terus gong-gongnya itu kadang warkop ngano-ngano ya aku biasanya nge-warkop mas cuman kan karena deket dari rumah tuh ini belakang cafe ini langsung rumah langsung rumah ya kaget tau sumpah tadi ada satu lagi cafe cuman ternyata disana penuh makanya tak cariin yang disini iya terus dan musiknya bisa dimatiin mbak jadi enggak copyright itu iya dan enggak ribet biasanya kan cafe-cafe kalau yang bikin konten kan kadang ribet mbak Viana enggak bikin youtube? belum bikin mbak mau dibantuin enggak? ayo bantuin gas mbak bikin bikin youtube ya bikinnya gimana? bikinnya gimana? samsat manyar iya hahaha perpanjang loh bikin itu mbak soalnya mbak Viana itu live streamer tau kamu yang bener kok bikin bikin gimana? kita sih ngomong bikin ini itu makanya saya keplak-keplakin mbak atau baik kurang ajar ini ngomawur astab wes ya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube saya yang sudah sering upload nonton 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 kalau tahu gitu banyak duitnya amin belum saya tak bimbang belum jauh ya belum karena januari itu 90 ribu oh rupiah serius? cut cut dan sekarang saya sudah bersama dengan mbak Viana hai terima kasih sudah mau datang ke channel saya mbak alhamdulillah ini gak gak ketebak sih kalau mbak Viana mau karena saya itu iseng no apa ya disukses sebelum pulang ya ke Surabaya coba ah ini mbak Viana mbak Viana apakah mau collab dengan youtube saya mbak Viana mau terima kasih banyak mbak Viana sama-sama ini bingung bayar ini mbak Viana ini adalah seorang selebgram selebgarem dan juga live streamer live streamer live streamer live streamer save dan tinggalnya di Bantul mbak ya pas banget ya nah ini saya mau bertanya-tanya ke Mbak Fiana tapi belum menyiapkan pertanyaan jadi mohon banget kalau ngomong-ngomong awur Mbak G ya walos ya Mbak Fiana ini katanya tadi sempet ngobrol-ngobrol pernah tinggal di Bali sebelum di Jogja baru-baru ini tuh ngapain mbak juga nih Mbak Emang suka tinggal di Bali karena kehidupannya disana juga nyamannya hampir 6 tahun setengah lah 7 tahun di Dali suka dengan sepulang sendiri dan baru pulang tetap setahunan dan kenapa memutuskan balik ke Jogja Mbak perai nakal perai nakal lho perai nakal, berarti dia wakal banget mbak wakal pol nakal pol nakal pol nakal pol lagi aku pikiranku mbak terus kemana-mana mbak ayo apalagi dengan kehidupan di Bali pasti yuk orang-orang pasti paham kan dengan kehidupan di Bali sepulang enggak apa makanya sepulang nakal kalau nakal ya terus lari lari ya sudah suaranya gak kembali santai dulu ya iya dulu Mbak Fiana dicari Mas Yusril apa dia yang gede hehehe 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 tak puluk lagi lho nanti aduh 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 iya lagi Mas Ril orang-orang tidak kuat Mas Ril orang-orang tidak kuat orang-orang tidak kuat bila lihat jh sh y り